Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah memuji orang yang bersabar atas kemiskinannya tidak meminta-minta walau dia boleh meminta apabila terpaksa hal ini tidak berarti larangan menerima pemberian orang yang kasihan padanya dari Qobishnah bin Mukhariq al-Hilali bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Wahai Qobishnah sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang satu, seseorang yang menanggung hutang orang lain ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaran hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaum yang mengatakan si Fulan telah ditimpa kesengsaran hidup ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup meminta-minta selain untuk ketiga hal itu Wahai Qobishnah adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram hadis ini diriwayatkan oleh muslim Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasya'i ingatlah meminta-minta bukan karena terpaksa adalah haram dan dosanya sangat besar sebaliknya jika ada yang meminta karena terpaksa maka seseorang bisa memberi dengan niat menolong semoga bermanfaat wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh